Ya saudara, beberapa bulan terakhir harga bahan pokok kerap tak menentu, di mana saat ini harga beberapa jenis bahan pokok justru kian turun. Hingga pertengahan bulan Oktober ini, dari pantauan di Skoprindak, Tanja Barat, harga sejumlah bahan pokok kian turun, bahkan juga terdapat harga bahan pokok yang justru tetap stabil atau tidak terdapat kenaikan harga. Terkait harga bahan pokok tidak menentu, dibenarkan langsung oleh Kabit Pasar di Skoprindak, Tanja Barat, Merhali. Menurutnya, harga bahan pokok tidak dapat diprediksi, baik dalam sepekan maupun dalam satu bulannya. Seperti saat ini, khusus harga jenis cabai merah kian murah, yang berada di harga Rp22.000 per kilonya. Sedangkan harga bahan pokok lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan jenis lainnya, diagap masih dalam kategori stabil. Memang untuk beberapa bulan terakhir, kebutuhan pokok ya, untuk rumah tangga, ada beberapa kategori yang cenderung-cenderung, terutama cabai merah, cabai marketing, itu mengalami pedulunya cukup gratis. Kemudian untuk hasil mengecek kategori, pasal tanggarajo, untuk menjual ikeran ya, di pasar indu kita, itu kisah antara 20.000-23.000 per kilogram kategori merah. Kemudian untuk kemungkinan lain, itu terutama stabil, kayak bawang, kemudian gula, terus minyak, itu terutama stabil. Ini apa bang, kalau yang kayak murah ini, apakah pasokan banyak sih dah bang? Banjir atau memang si panen? Kalau kita lihat di lapangan, ini perbintaan, apa, bahan, apa, barang cukup banyak di pasaran, kemudian juga, untuk Tuhan, masyarakat juga, apa, sebiasa. Jadi cabai ini, rata-rata udah, tadi pada panen, ya, pada panen. Memang terpantibasi, beberapa bulan di depan, menggunakan, cabai ini juga masih stabil, atau, apa, nama itu, berpunuh yang di masyarakat. Lebih lanjut, Marhali menambahkan, harga kebutuhan pokok dan sumbako tetap tersedia di tingkat pedagang. Supap saat ini, sejumlah bahan pokok maupun sumbako cukup melimpah. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.